Gue kalau denger indie tuh ingetnya Bandung gitu. Iya karena dari Bandung itu banyak terlahir band-band indie yang sekarang bahkan namanya udah besar. Selain tadi memiliki ciri khas lagu dengan lirik yang puitis nih ya, ternyata anak-anak indie juga memiliki ciri khas tersendiri. Dari mulai cara berpakaian, cara nyeduh minumannya, hingga bagaimana mereka bergaul dengan yang lain. Tanpa dinaungi oleh label musik populer, biasanya para band indie ini memang berjuang menelurkan karya-karya terbaiknya dari nol gitu. Judul lagu Posesif, Mobil Balap, Jikalau, Benci Untuk Mencinta, Yes, Buta Hati, Piknik 72 gitu kan. Dari judul-judulnya aja tuh kita bisa lihat ya. Kalau kita ngomong pasti ada lagunya yang kedengeran di pikiran kita kan, terus karena kamu cuma satu. Hai Indonesia, balik lagi. Masih di Hai Indonesia pastinya sama Nuka dan Ditan di sini. Dan kita masih mau bahas soal band-band indie ya, lagu-lagu indie. Ini kalau kita bahas dikit ya, yang gue tau nih, yang gue tau itu dulu tahun 90-an, 95-an tuh, kalau di Bandung tuh banyak musisi indie. Salah satu band-bandnya itu adalah Pure Saturday. Ada band namanya Rumah Sakit, lu pernah denger gak? Iya, pernah denger. Itu juga indie. Terus ada Juicy apa tuh, ah itu band indie juga, enak tuh di Bandung dan sekarang, tapi kayaknya dia udah ditarik label besar juga. Terus akhirnya mulai masuk label besar, salah satunya ada band namanya Wong, itu juga ada. Oke. Nah, gue kalau denger indie tuh ingetnya Bandung gitu. Iya, karena dari Bandung itu banyak terlahir band-band indie yang sekarang bahkan namanya udah besar. Iya, ciri khasnya juga keren-keren. Dan akhirnya sekarang ini dewasa ini belakangan ini karena banyak channel-channel untuk menjual musik juga, akhirnya sekarang udah gak nitip jual di distro-distro kaset CD-nya. Langsung aja di Spotify, di Jum. Karena sekarang udah banyak apa ya. Channel-channelnya. Channel-channelnya ya, gitu kan. Nah, memang kalau bisa dibilang teknologi makin maju coy. Iya. Jadi ya penyebaran lagu-lagu indie tuh udah bisa kita cari dengan mudahnya lah gitu. Iya, bener banget. Dan kalau kita ngomongin indie gitu ya, istilah indie sebenarnya bukan barang baru lagi. Apalagi di dunia musik yang semakin santer terdengar di kalangan anak muda gitu kan. Selain tadi memiliki ciri khas lagu dengan lirik yang puitis nih ya, ternyata anak-anak indie juga memiliki ciri khas tersendiri. Dari mulai cara berpakaian, caranya du minumannya, hingga bagaimana mereka bergaul dengan yang lain. Kita sudah rangkum nih beberapa ciri khas anak pecinta musik indie yang juga pecinta senja. Iya, sedap banget gak tuh. Yang pertama ini katanya ya, katanya ini mungkin ngeliat dari Vokalista 420, mereka ini biasa memakai alas kaki jenis sneaker. Oh kalau Vokalista 420 malah gak pakai sneaker, nyeker di panggung. Oh iya kalau Vokalista dia tuh memang agak beda sih, nyetrik banget sih dia. Dan itu biasanya pakai sepatu sneaker dengan kaos kaki sebetis itu ada juga. Iya anak-anak sneaker sih. Yes, biasanya itu selain pecinta senja dia juga anak skater biasanya. Iya. Main skate soalnya. Iya, iya, iya. Dulu mungkin gitu kali ya. Nah oke, biasanya nih mereka juga minum-minuman pahit yang dianggap bisa membantu mendapatkan inspirasi. Kayak espresso atau kopi pahit sasetan. Yes. Ya, atau racikan sendiri itu favoritnya? Yap. Kopi gunting, jadi kopi instan. Oke oke, terus gimana lagi? Oke, terus salah satu ciri khasnya lagi adalah mereka biasanya berpakaian santai hanya dengan menggunakan jaket denim aja dengan desain unik. Entah desainnya dengan cara dilukis atau pakai banyak patch gitu, pakai banyak tempelan-tempelan gitu. Sedangkan biasanya untuk atasannya sendiri nih ya gitu kan. Mereka nih biasanya sering menggunakan pakai kemeja flanel. Meja flanel sebenarnya. Dengan motif kotak-kotak atau ada juga yang pakai flower shirt. Kayak kamu suka pakai flower gak? Ada sih. Anak ini dong kamu. Si Aditan anak India. Bukan, itu lebih ke apa sih yang hipis. Seventies, hipis, peace gitu kan. Nah ini selanjutnya ciri-ciri dari anak senja. Ini juga biasa dikenal dengan kata-kata puisinya yang mendayu. Dan bahkan mereka nih biasanya punya buku catatan sendiri untuk nulis-nulis inspirasi. Tapi karena sekarang zaman udah canggih gitu kan. Jadi biasanya udah beralih ke sosial media juga. Bisa dengan cara pasang foto senja. Update, upload foto senja dengan quote yang menyayat hati. Poet dengan quote yang bawahnya pengen negor. Kamu gak apa-apa? Iya. Kodanya mas. Kode. Oke, kalau untuk biasanya mereka bawa tas juga tuh. Lihat nih, biasanya kalau tasnya mereka tuh identiknya dengan tas tote bag. Iya, gue suka bawa itu. Atau ya, waste bag dengan quote-quote khusus juga yang indah gitu. Ada juga. Jangan tanyakan aku soal itu. Asik. Kalau gue gak mau ada tulisannya, kalau ada tulisannya gue balik. Malu gue, nanti orang lihat. Eh, jangan salah sekarang banyak kan anak-anak ini itu pakai tas tote bag yang tulisannya quote kehidupan banget gitu. Oh, gue balik tulisannya. Berarti lu bukan indi banget nih. Enggak, enggak, enggak. Oke, yang terakhir nih. Ciri terakhir biasanya kalau soal urusan cuaca gitu ya. Namanya juga anak senja. Keluarnya senja. Iya kan, anak indi ini sangat menikmati yang namanya senja. Pokoknya waktu senja sore gitu menjadi tempat waktu terbaik lah buat anak indi. Biasanya dengan menemukan senja gitu kan, anak-anak indi ini bisa berekspresi dengan filosofinya tersebut. Eh, mati. Berarti memang senja nih menjadi inspirasi utamanya bagi mereka ya. Tapi emang bener sih kalau kita perhatikan kan di sosial media sekarang nih banyak banget penulis. Ya bikin buku banyak banget. Meskipun kadang gue bingung satu halaman cuma empat huruf, empat baris kalimat gitu. Tapi satu halaman, mereka bikin buku banyak. Banyak lah selebgram atau selebkuit yang melakukan itu. Jadi tulisan-tulisan itu bahkan nantinya dijadikan quotes-quotes yang ada musiknya gitu kan. Terus kan kalau like-nya banyak, komen-nya banyak. Nanti kan penerbitan buku juga suka ngeliatnya. Jadinya yaudah sih ini buku diterbitin. Iya mau dong kayak gitu. Gue gak pede selalu dengan tulisan gue sendiri padahal banyak banget Dita. Tapi gak pede gue. Masih belum pede gue. Iya, iya emang. Iya normal sih. Iya karena nanti takut dibilang, ih tulisannya kok gini-gini gitu. Tapi kalau dalam, maksudnya kalau kita lagi berusaha ya sebenarnya jangan takut pendapat orang. Iya sih gitu. Guenya gak pede banget. Kalau mau mengeluarkan sebuah karya, keluarin aja dulu. Gue nulis itu dari SD. Gak ada yang tau gue suka nulis. Tapi tulisan itu banyak. Sebenarnya dikeluarin aja dulu bisa mulai di sosial media. Terus kalau udah mulai ngeliat respon yang lo gak suka baru deh. Iya itu gue belum siap. Namanya juga berkarya gitu men. Iya sih ya gitu kan. Tulisan-tulisan gue lo mau baca lo suka syukur gak ya sudah gitu kan. Iya kasih liat aja, biarin aja respon orang seperti apa. Semua harus dimulai dari situ. Yang jelas yang paling gue gak suka adalah orang-orang yang ini ketika orang berkarya nih bikin musik atau bikin tulisan atau bikin lukisan atau langsung dikatain, dijatuhin gitu. Iya padahal lo belum tentu lo juga bisa kan. Iya gitu loh maksudnya. Sebenarnya ini si anak-anak senja ini, anak-anak penikmat musik indie ini tuh kalau menurut gue ya mereka ini adalah sebenarnya tuh anak-anak yang punya banyak karya seni. Iya ide-ide kreatif, karya seni yang mereka juga sebenarnya bingung luar ini gimana. Karena mereka suka meromantisasi senja kan. Iya. Karena bingung juga. Karena memang senjanya lagi naik down banget guys. Dan mereka itu kan segmented juga, special segment juga kan. Mereka gak bisa bermain dengan banyak orang juga. Main mungkin bisa dengan semua orang, cuman gak bisa mudah dekat dengan banyak orang juga. Karena punya jalan pikiran yang gue bilang beda tadi. Tapi lagi memang jaman sekarang ini udah banyak pilihan, media juga makin maju gitu. Kayaknya udah gak jamannya deh ya kita mengkritik atau membuli karya seseorang gitu. Kalau kamu gak suka tinggalkan caranya yang kamu suka. Atau kalau menurut gue lo bisa mulai berlatih dengan mengeluarkan karya-karya lo dengan cara bikin akun palsu, akun nama orang. Bukan akun. Iya. Lo bisa mulai tuh. Atau akun karya kita sendiri ya. Yes, ibaratnya kayak gitu tinggal gimana caranya orang kasih respon. Karena kan biasanya orang kalau gak kenal gak mau kasih respon. Orang kasih respon, bener. Mudah-mudahan nanti semua anak ini juga karyanya makin maju ke depannya ya. Dan kita masih akan bahas juga tentang lagu-lagu indi. Serba Serbi, serba Serbi, serba Serbi, serbi musik indi ya. Nanti tapi kita break dulu sebentar, Nuka sama Dita nanti akan balik lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di High Indonesia. Berbagi cerita dan berita. Untuk Indonesia lebih baik. Hai, kita balik lagi. Yes, welcome back to the show. Masih di High Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kita masih ngebahas mengenai musik indi. Kalau tadi kita ngebahas mengenai penikmat musik indi si anak-anak senja. Iya, karena memang biasanya musik-musik indi ini kok kalau didengerin yang senja tuh kita bisa chill. Kayak capek kerja tuh dengerin itu sambil minum teh hangat atau kopi. Pas ya waktunya. Kayak pas banget gitu. Iya, karena lirik-liriknya juga puitis banget kan. Iya, kayak ngelepas penat banget gitu lah seharian kita ada kerja gitu kan. Nah, ini emang tanpa dinaungi oleh label musik populer. Biasanya para band indi ini memang berjuang menelurkan karya-karya terbaiknya dari nol gitu. Dan ya wajarlah mereka kurang maksimal pemasarannya. Karena kan bikin sendiri. Marketingnya mereka sendiri yang jalanin. Bahkan beberapa musisi indi mungkin namanya kurang kita kenal ya. Padahal mereka ini sebenarnya udah punya banyak lagu dan juga banyak fans gitu kan. Tapi ada juga sih musisi indi yang berkat karyanya. Bisa mencatatkan namanya hingga ke kancah internasional. Ada juga gitu kan. Dan ini dia beberapa musisi band indi dari Indonesia. Yang lagunya gak kalah keren dengan band indi asal luar negeri. Yang pertama berangkat dari musik indi. Dan akhirnya dipegang label besar adalah Naif. Iya, Naif itu oleh dari indi. Judul lagu Posesif, Mobil Balap, Jikalau, Benci Untuk Mencinta, Yes, Guta Hati, Piknik 72 gitu kan. Dari judul-judulnya aja tuh kita bisa lihat ya. Kalau kita ngomong pasti ada lagunya kedengeran. Iya, iya betul-betul. Di pikiran kita kan. Terus karena kamu cuma satu. Ini sedikit ya dari daftar panjang karya yang dibikin oleh anak-anak musisi Naif. Dan band ini sebenarnya setau gue udah bubar. Masih ada kalau gak salah bandnya. Tapi personilnya udah pada nyebar gitu kan. Eh memang mereka udah resmi kan kemarin. Gitarisnya bilang, gue belum bilang bubar. Gitarisnya doang? Jarwo kalau gak salah. Terus Radaya. Iya gitu kan. Jadi David Bayu. Iya, iya udah. David Bayu Danang Jaya. Terus Muhammad Emil Hussein. Fajar Jarwo. Endra Taruna, Mr. J. Dan Frankie Pepeng, Indra Smoro, Sumbodo. Ini personil-personil Naif ya. Bekas band Naif. Dan mereka ini gak bisa dipandang sebelah mata banget gitu kan. Karena mereka ini bener-bener salah satu band indie awal. Yang sukses di major label gitu kan. Dibentuk pada tanggal 22 Oktober 1995 di kota Jakarta. Karena mereka emang anak-anak kuliah di IKJ. Institut Kesenian Jakarta. Gitu kan. Jadi bikinnya di Jakarta. Mereka berhasil menunjukkan kualitas terbaik dalam bermusik. Bahkan karya-karyanya aja udah gak terhitung ya. Ada banyak. Gitu. Saking banyaknya ya. Gitu. Oke. Yang selanjutnya ada 420. Yes. Yes. Ini adalah salah satu musisi yang punya bakat banget gitu kan. Dan beranggotakan 3 orang yakni ada Ari Lesmana. Terus ada Nui. Dan juga ada Roach. Nah grup musik indie folks asal Jakarta ini punya prestasi di Indonesian Choice Award. Namanya juga udah mudah dikenal sekarang sama pendikmat musik indie Nusantara. Apalagi alasannya kalau bukan karena lagunya yang berjudul. Zona Nyaman. Itu viral banget ya gitu. Nyinggung anak-anak yang gak berani keluar dari zona nyaman gitu. Nah ini diambil sebagai soundtrack film Filosofi Kopi 2. Selain itu lagu-lagunya ada juga yang berjudul Aku Bukan Binatang. Diam-diam gue bawa pulang. Sebelah mata. Fana Merah Jambu. Juga ini enak banget ya. Fana Merah Jambu. Judul sama liriknya tuh gak bisa. Gue bilang ini judulnya ini tapi liriknya begini. Tapi enak. Itu keren sih. Kemarin gue manggung si indie ya. Gue satu panggung sama 420. Dari satu hal yang gue suka dari mereka. Mereka kan bekas band cafe ya. Jadi mereka jago banget ngendaliin penonton. Audiens ya. Wah jago banget mereka yang kontrolnya. Mereka udah bisa nge-entertain dirinya. Nge-entertain penonton kayak gimana biar ikut euforianya dia. Atau dia yang masuk ke kira-kira dia udah bisa baca nih penonton. Maunya gue bawain lagu apa dulu nih biar naik hype-nya. Yang keren adalah kualitas audionya, kualitas bermusik yang bagus banget. Keren sih dia. Emang musisi cafe kan udah biasa gitu. Oke. Dan selanjutnya ini ada band yang sempat terkenal tahun 2015-2016. Terkenal banget. Pak Yung Teduh. Dengan lagunya akad ya. Maksudnya suara trompet tadi. Oh lucutannya lagi cosplay suara trompet. Baik ditanya. Ngomong-ngomong itu di Youtube ada loh. Gue ntar cosplay lu juga deh. Tok 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 gitu. Mik dong. Gak serius. Beda. Ngomong-ngomong di Youtube ada loh. Apa? Empat jam intro akad dari Pak Yung Teduh. Begitu dong? Empat jam. Enggak, iya. Ada gue gak bohong. Ada. Gue skip langsung. Beneran ada. Kita ngomongin tentang Pak Yung Teduh. Ini dengan dulu vokalistnya keluar sih ya si Is ya. Pas sih? Iskandar. Keluar sekarang? Belah mah. Yang gondrong itu keluar. Jadi populer di tahun. Buen yang populer ini dibentuk pada tahun 2007. Dan ini merupakan kategori band alternatif folk gitu ya. Dibilang folk iya, kroncok iya, jazz juga iya. Musiknya campur-campur. Awalnya tuh formasi dari Pak Yung Teduh itu ada Is. Vokalistnya Iskandar. Terus ada Comi. Dan setelah kemudian Cito gabung sebagai drummer. Dan akhirnya tahun 2010, Ivan dateng dan turut masuk melengkapi formasi Pak Yung Teduh sebagai pemain Gitar Lily. Gitar Lily. Yap. Nah formasi Pak Yung Teduh ini emang mengalami perubahan. Di awal 2018 sang vokalis Isk memutuskan untuk mundur demi membentuk grup baru. Tapi ya, mau kayak apapun formasinya, Pak Yung Teduh tetap punya tempat di hati penggemarnya sih. Dan lagu andalan Pak Yung Teduh, apalagi kalau bukan Akat kan. Anyway, si Is itu dia salah satu alasan dia pengen keluar dari bandnya karena dia kaget akan kepopuleran. Lagu Akat? Iya, tapi tepatnya adalah kepopuleran Pak Yung Teduh. Pak Yung Teduh populer karena Akat. Terus kayak, kok begini? Dan dia sempat agak, ya aku baca beritanya gitu ya. Ketika lagu Akat ini ramai diperdengarkan dan akhirnya booming banget. Banyak orang nge-cover lagu Akat dan dia katanya sempat agak-agak marah sih gak terima maksudnya. Iya, intinya adalah itu. Ragu Akat ini jadi banyak dinyanyikan di mana-mana. Dan mungkin maksudnya dia gak ada royaltinya ke Pak Yung Teduh. Tapi intinya itu, jadi kepopuleran lagu Akat yang membuat Pak Yung Teduh populer itu bikin dia mundur. Gue baca tulisannya dia di Twitter waktu itu. Iya, karena dia yang aku baca juga gitu. Karena dia sempat agak-agak kesel juga sih. Karena banyak orang meng-cover tanpa izin apa segala macam. Ya sekarang gini, teknologi makin maju ya. Dan penyebaran lagunya juga pastinya makin cepat. Persekian detik orang bisa mendengarkan dimanapun berbarengan. Kita gak bisa menahan semuanya untuk tidak meng-cover lagu itu atau apa ya. Betul Besti. Kita harus legowo sih kayak si Bang Is mudah-mudahan. Lagu Akat ini kan berarti kan bagus. Tuh, ya cuman ya pilihan ya balik lagi. Ini ya suka. Oke, kita tinggalkan dulu Pak Yung Teduh ada lagi band Indie dengan nama Sore. Keren banget band ini, keren banget. Gue masih dengerin. Ya, jadi merupakan band Indie beraliran pop asal Jakarta. Yang punya keunikan tersendiri yakni semua anggotanya ternyata Kidal guys. Maksudnya kalau Kidal lebih aktif tangan kiri ya. Mereka menggunakan apapun dalam kegiatannya. Sehingga mereka memainkan musik dengan tangan kirinya. Nah, sampai sekarang band Indie populer yang dikenal dengan lagunya. Carolina itu telah menelurkan 6 album studio. 6 album studio serta beberapa kompilasi. Terus punya prestasi juga yang gak tanggung-tanggung ternyata. Seperti suksesnya di Malaysia dan masuk peringkat lima besar. Band wajib dengar versi Time Asia. Sore Band juga punya keahlian memanjakan telinga pendengarnya dengan ademnya. Gaya musik tempo dulunya mereka. Dan dibalut dengan nuansa ringan jazz dan alunan seksopon. Musik yang memabung. Ya, jadi yang unik dari Sore itu mereka ini personil-personilnya. Yang lagunya rumit juga bukan sih? Yang nyanyi lagu rumit. Ya, gak tau gue judulnya. Tapi yang jelas, Sore ini emang semua personilnya paham musik. Bisa bermain musik beneran. Iya, iya, iya. Dan kenapa nama bandnya Sore? Karena mereka aktifnya Sore. Jadi mereka rekaman segala macam Sore. Sore. Ya, Sore enak aja. Ya, mungkin kalau pagi ke siang mereka masih tidur. Kayaknya sih gitu ya, anak-anak band Indie. Ini Sore juga merupakan salah satu band Indie yang kalau menurut gue sehat-sehat personil. Oke. Sehat-sehat barang negara semua. Oke, baik. Barang negara semua. Dan mereka ini punya kesibukan masing-masing sebenarnya. Jadi bermusik tuh. Hobi aja sebenarnya ya? Iya, cuman diseriusin gitu. Dan kalau ngomong-ngomong tentang lirik yang puitis dan lirik yang diromantisasi. Ada salah satu lagu mereka. Judulnya setengah lima. Dibikin oleh Bambi drummer-nya. Setengah lima judulnya. Dan liriknya adalah, mati suri di taman. Bingung gak? Enggak kadang tuh. Bingung gak tuh? Gue kadang-kadang kalau dengerin lagu-lagu anak Indie gitu, suka gini. Kepikiran ya, mati suri di taman. Dan itu keren musiknya lurus. Iya, tapi maksudnya lirik-lirik mereka tuh kayak, kok nyampe ya? Iya. Ide-nya sampai situ ya? Itu cuman gara-gara mereka abis latihan, makan bareng di warung. Udah gitu ada orang ketawa-tawa ngomong, mati suri di taman, nyangkut di kepalanya. Bikin lagu. Cakep. Simple banget gitu. Iya, betul-betul. Iya, segitunya lah ya. Dan ternyata kerennya band Indie. Segitunya romantisasi lirik gitu kan. Selanjutnya ada Stars and Rabbit. Stars and Rabbit ini cuman berdua nih. Terus yang cewek tuh kalau nyanyi suaranya, ya tinggi banget lah. Tinggi. Belum denger gue. Stars and Rabbit ini jadi salah satu band yang turut membangkitkan geliat musik Indie di kolam yang lebih besar. Ini bahasa Inggris juga soal lirik ya. Keunikan yang mereka punya ini mendapat apresiasi luar biasa dari penikmat musik dari dalam negeri maupun luar negeri ya. Dan duo band ini dibentuk pada tahun 2011. Sorry. Ini sempat retak di penghujung tahun 2019. Ketika itu sang gitaris Adi Widodo memutuskan keluar dari grup. Akhirnya si vokalisa Yelda Suryani melanjutkan proyek musiknya dengan warna kreasi yang baru. Tapi ya, rasa lama sih. Akhirnya gak berhenti begitu saja. Stars and Rabbit kemudian mengeluarkan single terbaru berjudul Little Mischief. Little Mischief yang dirilis pada Januari 2020 ya. Dengan formasi baru dan vibe yang lebih wild lagi, lebih liar dan lebih vibrant. Nah ini buat pecinta musik Indie yang belum tahu Stars and Rabbit. Coba dengerin lagunya yang berjudul Man Upon The Hill. Dijamin bakal bikin jiwa lo melayang ke ruang imaji yang penuh dengan kajaiban. Gua udah denger sih. Coba karena liriknya bahasa Inggris jadi gua gak ngerti. Jadi dia tuh jenis Joplin. Dia tuh karakter suaranya kayak jenis Joplin. Jenis Joplin tuh penyanyi udah gak ada udah meninggal ya. Kalau suaranya tinggi sekali. Iya gue jangan nyontoin ya harusnya gue gak nyontoin. Ya harusnya gak usah nyontoin Ditan pasti akan berbeda. Suara cewek ya. Beda gitu Ditan. Oke selanjutnya kita punya band Indie Efek Rumah Kaca. Ini udah lama banget ya band ini. Satu ini pasti udah banyak yang tahu juga gitu kan. Efek Rumah Kaca yang sering mendapat sebutan Erk adalah salah satu band Indie asal Jakarta. Yang dibentuk pada tahun 2001 guys. Jadi formasi band ini dulu diisi oleh Khalil Mahmud, vokalis dan juga gitar. Ada Adrian Yunan Faisal di vokal latar dan juga bass. Ada Akbar Bagus di bio, di drum dan juga vokal latar ya. Jadi mereka bertiga nih. Beberapa hits Efek Rumah Kaca yang bisa menjadi salah satu rekomendasi musik kalian. Seperti yang judulnya seperti Rahim Ibu. Sebelah Mata dan banyak sih sebenarnya. Gue inget lagu hits mereka pertama tahun 2005-2002 judulnya adalah lagu cinta. Jadi itu adalah liriknya itu, lirik dan musiknya mereka bikin untuk mengkritisi selera menonton penonton sinetron Indonesia. Lagu cinta melulu, kita memang orang Melayu suka yang mendayu-dayu. Oh iya 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 iya. Kesukaan aku. Yang berjudul Peluku untuk Pelikmu ini juga menjadi soundtrack dalam film berjudul Imperfect di tahun 2019 kemarin. Dan atas kiprahnya yang mengesankan itu, Bung Firsa mampu meraih penghargaan bergensi di Billboard Indonesia Music Awards. Pada kategori Top Male Singer of the Year pada tahun 2020. Oh iya aku baru tau nih. Serta menjadi nominasi ya untuk kategori Top Collaboration of the Years. Waktu itu dia kolaborasi barengan sama Tantri Sundari. Dan juga Top Social Artist of the Years pada ajang yang sama. Tapi kalau Top Social Artist itu kayaknya sosial media Firsa besarnya itu emang deket banget sama followersnya. Dia aktif juga di sosial medianya dia gitu ya kan. Oke selanjutnya kita punya nama Nadine Amiza juga nih. Ini penyanyi India yang satu ini baru aja mengawali karir solonya pada tahun 2018 lalu. Meski tergolong pendatang baru dalam industri permusikan Indonesia. Tapi Nadine Amiza ini sudah membuat banyak orang terbius dengan suaranya yang merdu dan juga lirik-lirik lagunya yang poetis. Saat ini Nadine sudah melahirkan beberapa single hits dan satu album Selamat Ulang Tahun 2020. Dan ada satu album lagi dengan tema Kala Bertaruh di tahun 2021 di bawah manajemen miliknya sendiri yaitu Sorai. Nah beberapa piala penghargaan bergensi yang nugerah musik Indonesia sudah berhasil di kantonginya juga. Dan beberapa rekomendasi lagu-lagu indah milik Nadine yang wajib kamu denger adalah Rumpang. Terus yang judulnya Sorai dan juga Bertaut. Gue belum denger. Bertaut sih yang belakangan ini lumayan sering diputar di radio-radio kayak gitu. Nah kalau yang satu ini, ini musiknya terkenal booming sebelum pandemi Hindi ya. Aku belum denger. Jadi lirik lagu pertamanya dia adalah Kapan Terakhir Kamu Bisa Tertidur Dengan Lelap. Dan itu lagi pandemi. Gak bisa tidur lelap loh. Kapan terakhir kali. Jadi dia abis lagu ini keluar. Lagu ini keluarnya barengan sama dua musisi. Gue lupa namanya dari luar negeri. Feeling Good Like I Shoot. Abis lagu Feeling Good, pandemi. Duar, bubar ya. Masih gak tuh Feeling Good. Iya makanya Feeling Good lu. Sama kayak gue tuh sama Hindia ngeliatnya gitu. Wah lagu yang hits itu bener-bener ini ya. Sesuai momennya waktu itu. Gak bisa tidur nyenyak kan lu. Iya selama dua tahun itu kita jadi gak nyenyak. Ya gimana dong malam jadi kayak siang. Siang jadi kayak malam. Karena kita begadang terus. Lu. Nah ini ngomongin tentang Hindia. Penyanyi Indi dengan nama Bhaskara Putra. Ini juga merupakan seorang vokalis dan juga produser dari band Indi beraliran musik rock. Yaitu Fizz ya. Bhaskara Putra ini memutuskan untuk mengenalkan musik solonya dengan nama Hindia. Nah Hindia ini juga dikenal cukup sering berkolaborasi dengan musisi-musisi Indi lainnya dari Indonesia. Ini bener nih. Banyak lagu-lagu Hindia yang kalau kita dengerin nih isinya tentang isu personal yang sangat dekat dengan kehidupan para pendengarnya. Salah satu lagu wajib yang harus lu dengerin itu ya ini secukupnya. Secukupnya. Itu yang kapan terakhir kali. Itu keren banget sih. Dengan suasana waktu itu jadi keren menurut gue. Terus ada juga lagu yang berjudul rumah ke rumah dan juga lagu berjudul membasu. Itu wajib loh dok. Jangan lupa membasu tangan kalian kalau dari mana-mana ya. Tiga kali. Membasu muka juga. Wudu tiga kali. Ya itu tadi ada beberapa nama band-band ini. Sebenarnya kalau kita mau sebutin band-band ini yang ada di Indonesia itu banyak banget milenials dan waktu kita terbatas. Jadi ini yang mewakili aja mungkin ya. Betul sekali dan itu dia tadi kita udah ngebahas ya serba-serbi dari dunia musik indi. Dari band-bandnya, musisinya, sampai pendengar-pendengarnya fans musisi indi juga udah kita bahas semuanya. Betul banget. Nah mudah-mudahan ini penghibur buat kalian. Yes, kali jadi jangan kemana-mana tetap di High Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Terima kasih.